Di sudut penuh semangat Aceh, lahir seorang pahlawan bernama Teungku Cik Ditiro, atau Muhammad Saman, pada 1 Januari 1836. Sejak usia muda, Cik Ditiro belajar dengan penuh semangat bersama ayah dan pamannya, kembali dari ibadah haji di Mekah, dia tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menyerap semangat perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pada tahun 1880, Aceh memanggilnya, Cik Ditiro menyatukan pasukan Gerilya untuk melawan penjajahan Belanda. Mereka merebut benteng, memicu perang Aceh pada Mei 1881. Namun, perjuangan ini tidak berhenti. Hingga 1885, Cik Ditiro memimpin perlawanan. Bahkan ketika Belanda terdesak, ia tetap menegaskan keinginannya untuk perdamaian berdasarkan Islam. Pada 21 Januari 1891, di tengah semangat perjuangannya, Cik Ditiro meninggal setelah diracun oleh pihak yang licik. Namun, warisannya tidak mati. Teungku Cik Ditiro, pahlawan sejati Aceh, Semoga semangat perjuangannya tetap hidup dalam hati kita.